Gondola milik gedung inti lain di Jalan Sudirman, Jakarta diketahui jatuh setelah hampir 2 tahun tidak pernah digunakan. Diduga penyebab gondola jatuh dari lantai 23 akibat tali pengait putus saat akan dicoba. Menurut humas pengelola gedung inti lain, korban yang tewas, Didi Supriadi, bukan karyawan inti lain, melainkan teknisi gondola yang saat kejadian tengah memeriksa gondola bersama dua rekannya. Pihak inti lain berencana memanggil kontraktor pengelola gondola dan sementara polisi masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan para saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara yang satu ini memang kita baru kita perbaiki aja untuk di trial dan itu ya sepenuhnya sebenarnya masih di bawah pengawasan subkontraktor atau kontraktor.